Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu, Sahabat PNS semuanya Semoga dalam keadaan sehat walviat tetap semangat Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Baik Bapak Ibu, Sahabat PNS semuanya Ada informasi yang mengembirakan ya Di mana ada uang tambahan Ada uang tambahan 700 ribu per bulan Nah ini ada uang tambahan 700 ribu per bulan Siap mengalir bagi PNS golongan 1 dan 2 Ini syaratnya ya Nah seperti apa syaratnya untuk mendapatkan Tambahan 700 ribu per bulan ya Terutama untuk golongan 1 dan 2 Tentu golongan 3 dan 4 itu akan lebih ya Dari yang diterimakan golongan 1 dan 2 Baik mari kita simak selengkapnya informasi ini Dari ayobandung.com Jika kita menyebutkan beragam tunjangan Yang pemerintah berikan kepada para PNS aktif Itu mungkin akan memakan waktu yang tidak sebentar ya Ada beragam tunjangan Bagus ya yang pemerintah berikan kepada para PNS secara rutin Ada pula tunjangan dengan jumlah yang sangat mencengangkan Yang diberikan setahun sekali Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar gaji ke-13 PNS ya 2024 Itu adalah salah satu tunjangan yang diberikan pemerintah setahun sekali Selain itu Ada juga tunjangan lainnya yang bernama THR PNS 2024 Untuk tunjangan yang satu ini ya THR ini Sudah dicairkan mulai tanggal 22 Maret 2024 Yang lalu ya Nah sekarang Banyak orang yang bertanya-tanya Mengenai pencairan gaji ke-13 tahun 2024 Ini banyak sekali ditanyakan oleh kalangan PNS Terkait dengan kapan gaji ke-13 cair tahun 2024 Ini masih harus menunggu beberapa waktu lagi ya Tepatnya sampai kisaran bulan Juni 2024 nanti Karena gaji ke-13 ini juga diberikan setahun sekali Tentu ini juga memiliki nominal yang tinggi Informasi yang beredar bahkan menyebutkan itu bisa mencapai 4 juta lebih Tujuan dari gaji ke-13 PNS ya Sebenarnya adalah untuk membantu pendidikan ya Biaya pendidikan bagi putra-putri para PNS Ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori Sebagai berikut Bantuan untuk pendidikan keluarga Bantuan untuk pendidikan diri sendiri Jika hendak melanjutkan Dan bantuan pendidikan anak-anak yang Jadi tanggungan Namun pada akhirnya Ini dijairkan dalam bentuk uang Dan nampaknya Terserah PNS yang bersangkutan Mau menggunakannya seperti apa Nah ada tunjangan lain yang diberikan setiap bulan Di antara yang lainnya tunjangan ini yang paling mencolok ya Namanya adalah tunjangan uang makan Dari sini para PNS akan diberikan sejumlah uang setiap harinya Ini akan cair setiap bulan di luar gaji pokok mereka Saratnya para PNS harus bekerja Karena tunjangan ini dihitung hanya ketika PNS yang bersangkutan masuk kerja PNS golongan 1 dan 2 akan mendapatkan 35 ribu per hari Ini akan dihitung hanya ketika PNS yang bersangkutan masuk kerja Jika sebulan ada 22 hari kerja Maka 35 ribu kali 22 sama dengan 770 ribu Per bulan Bapak Ibu yang berhak mendapatkannya ya Ini mendapatkan 770 ribu per bulan ya Selanjutnya untuk PNS golongan 3 dan 4 Akan mendapatkan tunjangan uang makan yang lebih tinggi Daripada yang disebutkan tadi ya Baik Bapak Ibu sahabat PNS semuanya Demikian ya informasi mengenai soal uang tambahan 700 ribu per bulan yang bisa didapatkan di luar gaji pokok Ataupun gaji ke-13 Ini diberuntukkan untuk para PNS yang bekerja lebih ya Untuk golongan 1 dan 2 Karena dihitung per hari itu 35 ribu Kali estimasinya 22 hari per bulan itu ya Efektifnya Sehingga 35 ribu kali 22 sama dengan 770 ribuan ya Ini harus disyukuri Dan tentu saja harus menyemangati ya Bapak Ibu dalam bekerja Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, kasih komentarnya Dan share video ini ke grup-grup lainnya Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih